Baik ya, tentu dari mewakili pimpinan Utas Kelabat menyambut sangat baik ya, inisiatif dari alumni angkatan 80-an di mana mereka akan mengecewakan reuni akbar di kampus ya di kampus kami ini pada tanggal 19 sampai 22 Oktober 2013 Nah tentunya ini menjadi momen yang sangat baik karena kita biasanya itu setiap 5 tahun rekan satu hubungan yang besar-besaran Nah homecoming kita yang nanti yang utama itu nanti pada tahun 2025 ketika kita merayakan di Senatengisi 60 tapi yang saat ini adalah dipunya apa, boleh dibilang menjelang ya perayaan besar itu dari angkatan 80 ini berinisiatif untuk mengenakan acara reuni akbar di kampus ini dan ini tentunya salah satu tujuannya itu agar bisa saling connect kembali mengingat masa-masa lalu, waktu mereka berpulia di sini karena kalau tahun 80-an itu boleh dibilang hampir semua itu tinggal di dalam asrama kita saat ini jumlah mahasiswa sudah 3.000 lebih sehingga daya tampung asrama kita sudah tidak cukup jadi ada sebagian harus di luar asrama tapi pada masa 80-an itu semua itu di asrama jadi saling kenal ya, semua saling kenal dan ini salah satu momen di mana mereka bisa datang, bertemu, tukar, saling sharing aku ingat lagi masa-masa lalu waktu berpulia di tempat ini dan kami harapkan dengan ada acara kegiatan ini tali persaudaraan antara kami dari Ungklub dengan alumni kami akan semakin kuat karena juga dari pihak Ungklub sangat membutuhkan ya para alumni untuk bisa support Ungklub baik dalam program-program akademik, program pembangunan dan terlebih khusus untuk program-program yang bisa menyumbangkan banyak ide untuk memajukan Ungklub terlebih dalam hal kurikulumnya karena biasanya kan teori dengan yang ada di lapangan bisa berbeda ya nah ini juga salah satu program pemerintah yang kami dukung di mana kami sangat mengharapkan juga masukan dari para alumni di lapangan itu sebetulnya bagaimana ya jangan teori yang kami ajarkan itu sudah mungkin tidak sesuai atau tidak cocok atau mungkin teori-teori yang bisa lebih applicable yang nantinya ketika mereka terjun di dunia pekerjaan mereka sudah lebih ter-equip dengan informasi-informasi dan informasi ini kami dapat dari para alumni mereka ini para profesional yang sudah sukses ya bagi Tuhan sudah sukses di dunia pekerjaan mereka dan tentunya akan banyak sekali kontribusi yang dapat diberikan di Ungklub bagaimana kita bisa merancang kita punya kurikulum dan juga bisa lebih mematangkan kita punya lulusan supaya ketika mereka terjun di lapangan pekerjaan bisa lebih bersaing dan bisa tentunya menyumbangkan banyak hal yang baik ke bangsa dan negara jadi di saat ini kami memiliki lima fakultas ya pertama fakultas kalau dari sejak berdirinya ya jadi untas kelabat itu sejak tahun 1965 nah ketika itu masih bernama perguruan tinggi kelabat kemudian di tahun 70-an itu berubah jadi sekolah tinggi kelabat dan kemudian nanti di 80-an itu baru dia berubah status dari universitas nah ketika berdiri pada tahun 1965 itu awalnya fakultas itu filsafat filsafat agama kemudian yang selanjutnya adalah fakultas pendidikan atau sekarang fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kemudian yang ketiga adalah fakultas ekonomi dan bisnis keempat adalah fakultas ilmu komputer dan kelima fakultas keperawanan kita memang ada satu fakultas tapi lagi sementara ada pengajuan untuk bisa dibuka fakultas yang baru tapi yang saat ini ada lima fakultas itu total sekitar 10 program studi dan dari fakultas filsafat dan ekonomi sudah membuka program pasca serjana S2 MM dan Master Teologi kalau sekarang memang waktu awal lalu memang ada dosen dari luar negeri itu merupakan salah satu bantuan dari kita punya yayasan jadi universitas kelabat itu kan dibawa yayasan gereja gereja masih akhir hari ke-7 dan biasanya ketika satu program tinggi atau institusi pendidikan didirikan itu ada banyak misioneri atau dari luar negeri datang untuk bantu start up untuk mengajar nah memang sampai kalau tidak salah 80-90-an kita masih ada satu dari Inggris Dr. Huber tapi sejak evaluasi dari organisasi melihat kami sudah lebih mendiri dan sudah mampu sehingga mereka lebih memperlukan kalau bisa mengambil dari lokal tapi pendidikannya dikirim ke untuk ambil pendidikannya dikirim ke luar negeri jadi kita memang ada program namanya program upgrading dimana setiap dosen yang mengajar disini kita berikan kesempatan untuk tambah pendidikan ke level S2 dan S3 kalau sekarang ini kebanyakan S3 ya jadi kita ada banyak yang kita punya dosen kita kirim ke luar negeri untuk ambil S3 nya ada yang ada di Jerman ada yang di Taiwan Filipin Australia itu yang rata-rata biasanya sekolah-sekolah yang kami pilih yang sudah direkomendasi oleh LLDT yang sudah memiliki akreditasi supaya ketika mereka kembali ijazah mereka semua itu sudah tidak masalah jadi ya memang kami punya dari umklub memang selalu memiliki prioritas kalau bisa itu kalau nanti tapi ada juga yang beberapa dari dosen kami kami kirim ke lokal seperti yang seperti UI oh ya jadi sejak waktu pertama berdiri 65 baru yang dua ya bersama pendidikan kemudian berkembang ketambahan yang ekonomi dan sejak tahun berdiri sudah berubah jadi untuk sekelapat itu yang sampai sekarang nah kita sekarang lagi rencana untuk buka fakultas yang baru tapi ini lagi dalam proses pengajuan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada disetujui tapi ada satu program studi yang kita sudah baru saja buka semester ini yaitu program studi animasi dan desain nama saya Freddy Kalangi saya di umklub selaku umas atau public place terima kasih 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 terima kasih